Hai, halo Taurus, apa kabar? Semoga semua Taurus dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Taurus, kita akan baca general reading tahun 2023 untuk Taurus. Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau tergolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jika ini ada kaitannya dengan urusan asmara. Jadi kudu bijak dalam menyikapi readingan ini karena belum tentu risonet untuk semuanya. Kita ambil beberapa oracle untuk aspek kehidupan, untuk karir dan finansial, untuk love life, Untuk self-care Juga untuk angka keberuntungan para Taurus di 2023 Oke, kita lihat dari kehidupan. Agak silau ya. Di sini ada envy. Untuk kehidupan, aku lihat banyak mungkin Taurus yang akan sedikit belajar mengontrol rasa cemburu atau rasa iri entah ini terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Ya, karena di sini ada gambaran tentang I'm the same as everybody but with different challenge ya. Kamu nggak perlu membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Karena kamu juga adalah seseorang yang berbeda. Kamu juga orang yang istimewa. Sehingga, apa yang ada di dalam diri kamu, inner power di dalam diri kamu, itu sebenarnya bisa terlihat jauh lebih memiliki power daripada orang lain ketika kamu memiliki satu kepercayaan diri. Nah, di sini aku lihat di 2023 Taurus mungkin akan belajar untuk mengendalikan rasa cemburu terhadap seseorang atau sesuatu tadi, lebih meningkatkan diri kepada self-confidence-nya kamu atau apa tadi, kepercayaan diri. Ya, kemudian di sini ada yin. Kalau untuk pekerjaan, aku lihat ada sesuatu yang mungkin saja baru kamu mulai. Atau ada sesuatu yang mungkin kamu kerjakan, ini adalah sesuatu yang menurut kamu adalah hal yang tepat, yang kamu senangi, yang kamu sukai. Ada kestabilan untuk urusan pekerjaan, karir, dan finansial ya. Di sini ada angka dua, balancing kalau aku lihat. So, apapun tentang karir dan keuangan kalian, situasinya stabil, aku lihat. Ada peningkatan kalau di 2022 mungkin kalian menunggu kabar berita atau ada sesuatu yang belum tuntas, aku lihat di 2023 ini tuntas. Karena nggak terlalu terlihat lelah, warnanya pink, it's mean artinya kalian hati kalian lagi seneng banget dengan pencapaian atau target atau value kalian. Kemudian di sini untuk love life, ada unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Mungkin ada cinta yang bertepuk sebelah tangan, ya, atau katakanlah entah dari kamu atau dari orang lain, mungkin beberapa kalian mungkin masih merasa hampir mirip-mirip untuk percintaan di tahun 2022. Mungkin masih ada beberapa yang menanti kabar dari seseorang, karena mungkin belum ada balasan, belum ada jawaban, belum ada reaksi. Atau beberapa mungkin kalian yang menolak seseorang. Karena menurut kalian mungkin dia tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Gitu. Untuk self-care kalian, di sini ada BOD ritual ya, tentang mungkin beberapa di antara kalian mulai banyak yang memperbaiki energi diri secara penampilan, penampilan secara fisik, entah ini memang masalah kecantikan atau kegantengan atau mempercakep diri ya, jadi nggak melulu tentang wanita, jadi nggak melulu tentang cantik. Pria juga boleh membuat dirinya lebih terlihat gaga, dengan cara nge-gym mungkin, walk out, atau, ya, sekarang juga cowok juga pakai skin care, cowok juga melakukan terapi-terapi seperti yang wanita lakukan. Jadi lebih banyak, mungkin kalian banyak yang meningkatkan kualitas dalam diri, lebih ke arah sesuatu yang bisa dilihat. Mungkin kalian lagi butuh validasi untuk melihat atau membuktikan sesuatu ini loh diriku, ada perubahan sekarang, entah juga yang merubah penampilan, gaya, atau apapun juga. Angka keberuntungan Taurus di sini ada angka 1, di sini aku nggak tahu ada Zodiac Aries, mungkin ada kaitannya, entah kalian berpasangan dengan Aries, atau apapun yang ada kaitannya dengan Aries juga bisa, ya. Tapi angka keberuntungan kalian adalah angka 1. Di sini ada 1 week, 1 week, 1 month. Mungkin ada kabar berita yang bagus 1 bulan kemudian, atau 1 minggu kemudian. Atau angka-angka apapun yang berkaitan dengan angka 1. Sama dengan Aries. Aries juga tadi angka 1, tapi dia nggak ada Zodiac, dia lebih ke Sunday, ke hari. Ini bisa jadi mungkin kalian ada join sama orang yang berzodiac Aries, atau jadian, atau mungkin apapun lah koneksinya, ya. Kita lihat dari tarotnya, ya. Taurus, di sini ada Egg of One. Kemudian ada Queen of Swords. Ada Five of Cups. Ada Nine of Cups. Ada Four of One. Taurus, aku rasa mungkin kalian kalau untuk kehidupan atau karir, di sini udah nyaman terhadap zona yang sudah kalian ciptakan selama ini. Karena aku lihat seperti ada kabar berita yang akan datang, entah ini tentang karir, kehidupan, atau siapapun juga bisa. Ada sesuatu yang datang, kabar berita. Katakanlah, kalau yang kerja mungkin baru melamar. Tapi, aku lihat di sini, kabar berita yang datang ini, ya, sepertinya belum tentu membuat kamu senang. Kabar berita yang datang ini membuat kamu berpikir ulang. Berpikir ulang adalah tentang pertimbangan. Apakah kabar yang berdatang ini, jika mungkin kamu menerima, atau kamu mengiakan, apakah memang hasilnya sesuai dengan ekspektasi kamu? Atau kamu sudah tahu, sesuatu ini mungkin sudah ada gambaran. Oke, kamu diterima kerja, tapi dengan gaji sekian. Menurut kamu ini nggak worth it, mungkin. Ya, akhirnya di sini kamu membuat berat pertimbangan, dalam artian, apa yang sudah kamu bangun sekarang, atau apa yang sudah kamu milikin sekarang, kalau kamu tinggalkan, ini belum tentu akan menguntungkan. Ya, kayak kamu jadi kayak gambling nih. Kalau kamu meninggalkan sekarang, kamu punya hasil tiga. Akan terbuang sia-sia. Sementara yang kamu kejar, hasilnya cuma dua. So, di sini ini yang membuat kamu, mungkin akan mempertimbangkan sesuatu yang datang nanti. Karena menurut kamu, tanpa yang datang baru ini pun, keadaan kamu sudah nyaman. Keadaan kamu sudah stabil. Keuangan kamu mungkin, karir kamu mungkin. Sesuatu yang datang ini, membuat kamu kayak, nantinya akan membuat satu keputusan, bahwa kamu tidak mengambil hal tersebut. Ya, karena buat kamu, tidak mau ngambil resiko, dengan sesuatu yang belum jelas. Sementara, sekarang aja hidup kamu udah enak, udah stabil, sudah balance, sudah mendapatkan sesuatu, yang memang, itulah keinginan kamu. Jadi kalau kamu harus melepaskan ini, kamu lagi mikir-mikir, nggak dulu deh, gitu. Kecuali kalau yang datang ini, ekspektasinya adalah lebih tinggi, daripada yang kamu milikin sekarang. Kalau aku lihat, ada sesuatu yang datang, sepertinya akan kamu tolak, atau kamu pikir kembali, atau kamu mengulur waktu. Ya, kita lihat, untuk love life-nya. Taurus love life, kartunya kenapa ini. Oke, ada magician, ada page of sword. Ada nine of cup. Nah, Taurus mungkin beberapa di antara kalian, walaupun mungkin tidak semua, nanti kita akan lihat, dari love life 2023. Kalian ini masih general, jadi aku hanya baca, jelasannya aja. Aku lihat disini, seperti ada drama, yang akan terungkap, atau ada drama, yang akan terbongkar. Katakanlah, mungkin kamu berdiling, sama seseorang, yang selama ini, menyembunyikan sesuatu, atau menutupi sesuatu. So, disini mungkin, beberapa Taurus, akan mencari tahu, akan melihat kebenaran-kebenaran tersebut, dalam artian, entah kamu tahu dari orang lain, atau kamu yang cari tahu sendiri, men-stalking seseorang. Akhirnya kamu ngerasa bahwa ada cheating, ya, atau ada sesuatu yang menurut kamu ini, nggak normal nih, ini nggak wajar nih, sepertinya ada yang aneh deh, dari sikap seseorang. Akhirnya kamu cari tahu, kamu ungkap sendiri, kamu bongkar sendiri, ini membuat kamu akhirnya memproteksi diri kamu, dari seseorang yang drama tadi. Ya, ada drama Queen disini. Mungkin, ya, sesuatu yang dia tutupin disini, adalah kaitannya tentang family. Mungkin kamu tahu, akhirnya, entah kamu sudah tahu, atau memang, kamu belum tahu. Sepertinya kamu akan melihat, ada gambaran, bahwa seseorang yang berbohong sama kamu ini, adalah seseorang yang mungkin saja, sudah punya pasangan, atau keluarga. Sehingga, disini mungkin beberapa taurus, akan menarik diri. Akan meninggalkan energi orang tersebut, untuk kesehatan kalian, kesehatan mental kalian, kalau aku lihat. Kamu memilih untuk, menstabilkan, atau membalancing diri kamu, dari situasi toksik, atau dari situasi yang tidak sehat, dalam hubungan love life kamu. Ya, sehingga, mungkin beberapa dari taurus, ada yang fokus, ya udahlah, kalau memang dia bukan jodohku, ya lepaskan. Tapi kalau memang dia jodohku, apapun jalannya, ini akan menjadi milikku. Ada proses-proses, ya pelepasan yang kamu lakukan, terhadap seseorang. Entah ini memang, orang masa lalu, yang sudah kamu lepaskan, ya, sudah tidak ada hubungan sama kamu, atau mantan kamu, yang masih teringat-ingat, akhirnya menurut kamu, ya sudahlah, waktunya melepaskan. Aku melihat energi pelepasan dalam diri kamu kuat. Karena apa? Kamu sudah bermain sama yang namanya intuisi. Banyak hal-hal yang menurut kamu, tidak mau kamu buang-buang waktu lagi, untuk di 2023. Yang kamu fokuskan adalah, perbaikan-perbaikan dalam diri kamu, mencari pencerahan, deep knowing kamu, banyak value atau target, untuk diri kamu sendiri, yang kamu ingin upayakan. Sisanya kamu hanya ingin berbahagia, dengan keluarga inti kamu. Atau kalau kalian yang sudah berkeluarga, ya sama keluarga kamu. Aku lihat di sini ada situasi, melepaskan energi third party, dalam hubungan kalian. Atau kalau kalian yang single, mungkin kalian tahu, ada seseorang yang main drama, mengakal-ngakali kalian, atau banyak siasat dalam mendekati kalian, sehingga kalian mulai memproteksi diri. Cari tahu kebenaran orang ini, apakah dia mau main-main, atau mau serius. Sementara kamu dalam satu sisi, kamu mungkin sudah dalam, apa ya, kondisinya gini. Kalau kamu punya pasangan, hanya untuk membuat kamu menderita, buat apa. Toh aku sama keluarga, aku aja bahagia. Mungkin banyak yang single sekarang, mungkin akan lebih hati-hati, dalam menentukan pilihan, yang datang ke dalam diri kalian. Karena apa? Di sini memang situasinya adalah, stabilitas dalam diri kalian. High prestige. Kalian lebih mengutamakan, tentang kebaikan-kebaikan, yang datang dan pergi, dalam diri kalian. Karena kalian mulai memahami, tentang arti karma, atau tabur tuai. So, kamu tidak ingin, ketika kamu salah langkah, memilih pasangan, ini akan menuai karma, buat diri kamu. Itu. energi secara keseluruhan, para taurus di sini ada justice, justice. Mungkin beberapa dari taurus, yang sudah berkeluarga, hati-hati, kalau memang ada situasi, urusan dengan pengadilan, tuntaskan dengan baik. Ya, tapi kalau memang masih bisa diperbaiki, silakan mediasi. Ini juga tentang, berkaitan dengan hukum, hati-hati juga buat kalian, jangan sampai, salah tindakan ini akan membuat, kalian berurusan sama, yang namanya dunia hukum. Jadi jempol hati-hati. Jangan, ketak-ketuk-ketak-ketuk, main ancam-ancam, main tuduh-tuduh, atau main, apapunlah drama, ya, entah seseorang kepada kamu, atau kamu kepada seseorang, saranaku banyak lebih berhati-hati, dan menekan emosi. Hampir mirip sama, Aries tadi juga gitu. Ada peringatan dari justice. Ya, cuman kalau love life kamu, jauh lebih baik. Seperti itu. Oke? Apapun yang terjadi nanti di 2023, energi masih bisa berubah, karena kita hanya melihat, kilasan singkat. Nanti setiap bulannya, kita tetap juga bikin readingan lagi. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini, Taurus. Readingannya, semoga bermanfaat. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye, Taurus.